langsung ke polonya dimasukin ke Oh ada ada kontak fisik berarti Ayo Ayo diisi dengan solawat emangnya enggak enggak papa yuk enggak apa-apa itu di sebelah mana ini ini fotonya kearah mana tadi di atas itu ya 105,9 FM Arden Radio Radio anak muda nomor satu di Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Insan Muda selamat malam Jumat dan selamat datang di JNA Nightmare site seperti biasa ya di Nightmare site kita akan dengerin cerita-cerita serem pengalaman-pengalaman dari Insan Muda dan yang spesial hari ini Kang Jeff Hmm apa tuh jadi Insan Muda dimasukin dengan Kang Jeff ini kita siaranya enggak dari room 159 Oh ya enggak ada di studio Arden Kang Jeff dan malam hari ini kita Nightmare sanya jalan-jalan interaksi sama teman-teman di sekitaran daerah Batu Nunggal ini dan seru banget dan ternyata Batu Nunggal jadi tempat banget yang pertama loh di rangkaian Halloween kita boleh tuh kalau denger suara tepuk tangannya udah ramai sekali disini ya surprise sekali loh surprise dong Pak saya pengen ucapin juga terima kasih buat teman-teman dari Karang Taruna disini ya keren banget Karang Taruna tepuk tangan dulu dong buat Karang Tarunanya akan siapa tadi Kang Hendra ya Kang Hendra seru ya seru nih disini ya dan yang pastinya nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman disini semuanya ya cerita-cerita sedikit mungkin pengalaman-pengalaman dari teman-teman disini ada yang mau sharing ada yang mau cerita-cerita pengalaman yang juga boleh disini ya nanti kita juga bakal ngobrol sama sesepuh juga di yang ada disini Kang Jeff nah itu adanya sesepuh jadi bisa kita dapatkan informasi yang lebih ya tentang masa lalu atau sesuatu cerita yang masih jadi urban legend di Batu Dunggal Kak iya betul karena tadi sempat kita bilang kalau ketika masuk ke sini di Kang Jeff ya ya mungkin buat warga daerah sini sudah terbiasa karena tinggal disini sering aktivitas disini segala macam nah disini baru pertama kali nih masuk ke komplek ini daerah sini dan ada ada sesuatu yang entahlah agak membuat ah secara batin ya atau secara perasaan ini agak lumayan terintimidasi sama sesuatu-sesuatu yang ada di sini ya Kang Jeff ya jadi begini ya serius-serius kita bercanda terus ya maaf sama nanti jadi ini ketika kita berada di satu tempat yang baru dengan niat ingin membahas satu cerita entah itu kuntilanak kah karena katanya disini baru-baru ini ada nengkun itu dan sampai ada fotonya ya Kang Hendra boleh dilihat dulu fotonya Kang Hendra terus kita mau bahas tentang sosok yang masa lalu yang mungkin pernah terjadi satu peristiwa disini peristiwa disini pembantayan kah ya jadi teman-teman atau insan muda ada yang tahu namanya korin enggak nah wah jadi ada ada satu foto penampakan ini asli ya ya mengikuti ya jadi ketika saya lihat fotonya terus saya coba untuk berbicara kontak ya secara energi dan langsung datang saya enggak tahu sosok ini ada dimana mungkin di kanan saya mungkin di depan saya atau dimana yang jelas saat ini ya insan muda semua kita berada di satu tempat yang sepertinya tidak ada batasan antara kita dengan mereka yang gaib ya yang gaib jadi mungkin bisa ada dimana-mana batasnya mohon maaf nih ya mungkin antara pos itu sampai rumah sampai yang portal jadi disini satu tempat ya mungkin nanti bakal banyak bermunculan sesuatu sekelebetan atau apa ya ini makanya tetap konsentrasi ya teman-teman ya karena kalau dilihat dari sosok perempuan yang tadi terfoto itu ketika sudah berwujud padat dan bisa terlihat itu energinya cukup besar sekali dan mungkin ini sosok yang sudah cukup lama disini sebenarnya udah menjadi sosok yang ya penghuni yang cukup legendaris kah disini karena secara energi cukup besar gitu akhirnya dia bisa berwujud dan akhirnya bisa tertangkap oleh kamera mungkin bisa juga mereka atau dia berwujud sekarang bisa bisa banget karena gini kondisi insan muda semua yang disini kan dalam arti penasaran ya terus membuka sisi mid atau mistisnya yang lebih tinggi daripada logiknya betul gak ya semuanya disini pengen mendengarkan sebuah cerita atau sekedar sharing tentang hal-hal pergoiban otomatis yang dipikirkan adalah hantu betul gak kuntilanak apalagi itu mocong terus takut terlalu semangat banget ya tapi saya ada satu ya saya Insya Allah ya ini dilihat dari aura terus dilihat dari hawa di badan ada beberapa diantara kita nih memang yang memiliki hodam sensitif juga ya ya kondam baik bukan nanti deh baik itu korin maupun kodam memang hodam yang memang berbentuk monaf isian maupun yang udah lama seperti itu ada ada nanti nih nanti ya nanti atau langsung nih nanti aja kan santai dulu jadi ini akan akan terus ada juga yang memang memiliki kemampuan di atas rata-rata dan spiritualnya ada beberapa titik nih yang saya rasakan eh apa namanya ketika beliau berdiri di sampingnya ada juga yang berdiri seperti itu ya pendamping juga ada ya tapi yang terasa bangga dari awal itu di depan saya arah depan di belakang meja itu itu ada yang masuk terus dia keluar lagi Kang ngintip aja ya ngintip aja nembus terus dia keluar lagi saya nggak tahu ini ini belakang ini apa ya Oh komplek batu sari itu seupatesan Oh tapi nggak ada perumahan di belakang situ komplek di belakang tembok ini rumah rumah dulunya sawah sawah Oke ya itu jadi ada yang masuk tiba-tiba keluar lagi dan pengen main pengen kenalan juga seperti itu penasaran ya kalau kita penasaran pengen lihat Ardan juga ya oke dan malam hari ini di kita ketemu sama suaranya mungkin sudah cukup lama mungkin tinggal di sini sepuhnya kalau tadi ya katakan Hendra karang-karang si karuhunnya mungkin di sini ya sudah cukup lama ada bang Warsa apa kabar bang berarti mungkin sudah banyak yang masuk ke dalam satu sepuh yang yang tinggal di wilayah ini ya Mbak ya ya berarti mungkin sudah banyak menyaksikan langsung ya peralihan sejarah dari yang Oh disitu belum ada rumah dulunya masih sawah sampai akhirnya jadi sampai nah gue rasa boleh cerita sedikit dulu nggak nih tentang daerah sini nih Mbak mungkin dari zaman dulunya seperti apa sampai sekarang nih ya saya bisa ucapkan boleh putih saya bisa dibicarakan yang diketahui sama saya boleh 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 kalau yang tidak ketahui sama saya berarti bohong ya 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 mudah-mudahan aja saya cerita ini enggak bohong dan menyentuh ke hati warga masyarakat betul Pak jangan sampai tidak tersentuh ya masalahnya anak kecil mah memang tidak tahu batu nungal teh bagaimana gitu ya ya itu dia saya juga pengen tahu Pak dulu waktu saya masih kecil masih kecil batu nungal ini bisa yang disebutkan daerah menyeramkan ya kenapa kenapa itu Pak masalahnya gini Pak jadi antara pinggir pinggir kiri-kanan teh banyak pepohonan bersatu bersatu jadi seperti guha gitu oke gua itu letaknya di jalan batu nungal pas masuk jalan itu ditutupi sama pohon yang rindang ya jadi seperti itu dulu ketika saya masih kecil suka bila mana bibi saya pulang kerja itu kalau belum 10 orang mah belum bisa lewat lewat ya lewat dikarenakan takut oh ya jadi harus bareng-bareng bareng ini mah 10 ayo ah bareng-bareng baru baru lewat misalkan ada 10 pulang kerja dia itu bareng-bareng tapi paling yang paling lucunya dari saya masih kecil paling lucunya kalau berlari padahanya banyak orang juga tetap lari oh jadi ikutan lari ikutan lari bahkan banyaklah seumur tua saya memang kealaman oh jadi sampai yang dari anak kecil sampai tua juga ketika lewat situ mah takut aja lari-lari aja kenapa itu sampai akhirnya orang-orang ini takut ketika lewat situ apakah ada sesuatu yang pernah terlihat ya mungkin dikarenakan dia lompat ya bener-bener dikarenakan ada sesuatu yang dilihat yang dilihat kalau tidak ada apa-apa mantuk apa lari ke capek-capek bener-bener ya jadi satu lari ikutan semua apa yang abah dengar nih waktu itu bah penampakan apa mungkin yang saat itu terjadi ya kalau kata-kata yang orang-orang dulu mah ya ada kuntilanak seperti itu bukan kuntilanak apalagilah dan seperti itu dan ketika ini yang dibuka apalagi gitu ya sosok-sosok yang seperti gitu bahkan saya kemarin kemarin ya kemarin ini waktu idul adha saya kan jual domba jadi promosi nih jadi promosi jual domba juga jadi promosi dulu promosi buat promosi promosi buat semua yang mau tahun depan tahun depan ini mah yang tahun yang udah kelewat jadi ketika saya lagi dagang domba kemarin itu jelas-jelas saya bukan bohong bukan bohong jam 7 malam iya malam kalau pagi makan saya juga maaf ya masih jualan bapak jam 7 malam ya jam 7 ada mahluk ya mahluk saya berdua ada mahluk lewat mahluknya lewat oke nah lewat yang saya dilihat sama saya itu separoh sepotong ya sepotong atas kebawah atau bawah kata nah keanehannya kalau urusan gaib itu aneh kan aneh 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 kan sama temen saya mah ke atas kelihatannya oh dari perut ke atas kelihatannya kalau kusayama dibawah ke dari perut ke bawah dari perut ke bawah oh kalau temen saya mah dari perut ke atas oh beda beda nah itu satu hari itu apa pak laki-laki perempuan atau ya ga tau saya juga cuman itu mah oh itu ada abang melihatnya kakinya ya iya iya ga ga lihat apa-apanya tapi bukan berupa hewan bukan orang manusia oh manusia sepotong apa ya sepotong kalau hewan mah ada buntutan oh ini ya baik kan ahli domba pak ya siap lalu sesudah itu cakep tarolah anak saya hmm bahkan kalau ga salah ada disini atau engga ada mungkin ada ga adanya saya juga tau ga tau ya ga tau lah ga tau ga tau ga tau atau ada 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 kayaknya gilang 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 namanya ya gilang 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 mah lihat bukan ya lihat dari sana dari curug ece ada makhluk makhluk ya makhluk oke ya tingginya juga kalau diukur tidak keukur lah berarti tinggi kan tinggi banget nah di atk lihat oke lihat maju 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 saya lagi pulang dulu lagi pulang lagi pulang dulu ini sampai si mahluk itu si gilang itu lagi duduk duduk sampai melihat begini oh dia mahluknya apa sampai begitu melihat si gilang melihat si gilang matanya juga merah wow itu bukan bohong cerita saya itu asli kalau Mbah Ece Mbah Ece mah bukan itu bukan juri manusia yang meninggal disitu jadi disebutnya curug ya itu bukan juri Mbah Ece mah beli orang suudon juri Mbah Ece bukan ini mah tinggi besar ya tinggi besar berbulu mungkin berbulu ya tinggi kiris nah ketika dia sudah melihat itu dia kabur oh gak kuat lah gitu gak kuat sampai dia ke rumah ada berapa jam dia datang lagi cerita itu tentang itu sosoknya itu ya Mbah Ece oke apa katanya saya sempat dengar-dengar juga dulu di ini tempat kita belakang ini dulu lapangan katanya oh iya iya terus dulunya mungkin bukan lapangan sawah eh sawah ya iya sawah sawah ya di sini ya di belakang kita rumah ini terus ada markas eh Jepang dulu Jepang ya kurang tahu ya kalau markas itu mah eh eh yang ketahui saya mah dulu ada markas segitulah tapi gak tahu Jepang atau oh gak tahu belanda Indonesia kalau yang banyak eh yang rawan itu di jalan yang di bawah itu jalan di bawah ya yang jalan sini kanan sini ya Lalu jalan gang yang ke bawah, ada lagi yang di gang Batu Mulus, kalau itu lihat tadi anak-anak dapat penampakan Kunti sudah lihat Bapak? Kalau lihat Mas sudah, tapi saya lokasinya kurang tahu di mana-mananya, saya tidak detil sampai situ. Oke, siapa? Apa? Hatur Nuhan Mbak ya? Hatur Nuhan saya membagi pengalaman ceritanya, Hatur Nuhan Mbak. Oke, kita sekarang mau cerita-cerita lagi, kita akan bertang sama untuk sharing-sharing di daerah sini. Kita mau undang Kang Hendra, silahkan Kang. Ketua Karang Karina. Ayo kan, sini-sini kan. Silahkan. Kang Hendra. Kang Hendra. Oke, sebelumnya terima kasih loh Kang ya. Ya, sama-sama. Kita bisa bekerja sama, kita bisa siaran di sini gitu ya. Tepatnya sebenarnya ini daerah mana sih Kang namanya? Ini Baturahayu ya. Baturahayu. Baturahayu. Oke, mungkin RT RW-nya mungkin yang anak-anak sini, daerah sini? Di sini ada RT1, RT2, RT3, RT4 dan RT5. Oh. RW10. Berkumpul semua di sini? Ya, betul. Wah, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong. Mana aja nih, Karang Tarunanya mana aja nih? Ah, ini sebelumnya. Karang Tarunanya mana aja Kang? Anak-anak Karang Tarunanya mana ini di sini? Anak-anak Karang Tarunanya. Coba. Tepuk tangannya. Anak-anak Karang Taruna di sini. Anak-anak Karang Taruna, wah keren banget ya. Luar biasa. Kreatif. Iya. Kang Jeff, tadi kita dapat satu foto yang cukup menarik ya. Yang tadi sempat kita bahas dari awal sampai sekarang. Betul. Dan ini fotonya. Fotonya. Dari Kang Hendra. Iya betul. Ini foto, waktu itu foto sendiri atau mungkin dari teman juga atau gimana, Kang? Oke, sebelumnya saya mau sedikit cerita pengalaman juga ya. Boleh. Dari sebelum adanya foto ini. Iya. Memang saya juga pernah ngalamin, ngalamin dengan sosok yang sama. Dengan sosok yang sama. Ada yang bilang katanya kalau yang namanya bukun ini, memang udah lama ada. Dan memang kadangkala ada yang mengatakan memang kalau mau diusir juga katanya nggak bisa. Oke. Dan dia udah menetap. Menetap di sini. Oke. Nah ini sedikit cerita saya, dulu waktu saya bangun jam 2 ya sama Mama saya, Mama Tahajud. Masya Allah. Ini ceritanya. Jam 2 malam. Luar biasa. Nah, Mama saya kan biasa kalau mau Tahajud itu dia suka buang air dulu. Ya. Jadi saya nggak keburu untuk bisa wudhu bareng gitu kan. Hmm. Jadi saya keluar rumah untuk cari keran air yang di tetangga ada sih. Hmm. Di situ. Nah, di air ledeng itu saya wudhu. Hmm. Dan pas wudhu juga memang kadang kok perasaan saya agak-agak lain. Hmm. Kayak ada yang berhatiin dan ternyata saya kira itu apa, potongan dari spanduk. Ternyata memang ada sesosok wanita yang seperti ini dia duduk di atas kabel. Oh. Di atas kabel. Oh. Di atas kabel. Pas saya sudah beres wudhu. Dan ternyata memang bentuknya dan wujudnya seperti itu si bukun itu. Oh. Karena saya orangnya penasaran. Ya. Saya melihat dari sesosok bukun ini memang secara keseluruhan memang dia hanya modal dengan kain saja mungkin ya. Dan saya melihat dari organnya itu memang tidak ada. Tidak ada. Tidak ada apa-apa yang mungkin kata orang itu ternyata memang kalau bukun ini dia mengikuti arah angin kemana dia bisa bulak-belak katanya gitu. Jadi seperti kain yang melayang tapi ada kepalanya gitu. Iya, iya ada kepalanya. Dan juga memang sosok yang sama yang dipotong itu memang saya juga memang pernah melihat sebelumnya yang mukanya agak ada darahnya gitu ya. Dan kainnya juga memang ada darahnya juga. Iya. Nah kalau foto yang di sini tuh memang dapatnya dari Kang Fajar ya. Dia orang yang tinggal di bersebelahan dengan rumah saya. Dia sengaja lagi lolosan mungkin ya. Sama dia juga katanya kayak ada yang meretikin terus dia foto. Dan bentuknya wujudnya seperti itu. Dan keesokannya mungkin dari saudara saya mendapatkan juga kabar kalau dia lagi nyuci piring. Nyuci piring dia tuh agak penasaran. Dia nengok ke depan ternyata dia berhadapan dengan mukanya dia juga langsung. Iya. Wow. Langsung juga. Ini saya enggak tahu ini teh. Bukun ini meror atau memang dari tempatnya itu-itu aja. Iya. Yang katanya konon kalau memang Bukun ini memang dari dulu katanya selalu ada di daerah itu. Bukun? Daerah. Daerah saya. Dekat rumah. Itu dari dulu tuh berarti sebelum jadi ada perumahan kah? Katanya sosok itu sudah ada. Iya. Jadi di belakang rumah saya tuh memang dulunya sebelum ada rumah-rumah tuh memang itu agak bisa disebutlah rawa-rawa dan dekat dengan sungai. Kayak gitu. Nah mungkin si Bukun ini memang menetap di situ. Menetap di situ. Jaraknya kalau dari sini jauh enggak? Dekat. Dekat. Sana? Belok. Lurus. Terus belok kanan. Oh kiri. Yang tadi dong batu mulus? Batu rahayu. Eh batu rahayu ya. Oh iya. Kita beda-beda kan sih. Iya iya. Oke Kang. Wah ini sangat jelas sekali ya sebenarnya kalau misalnya kita deskripsikan sedikit mungkin sambil yang lagi dengerin di rumah. Ini sosoknya duduk di atas genteng. Ini atap rumah. Rambutnya dia panjang. Gimbal. Rambutnya gimbal. Gimbal ya. Jadi kayak keriting tapi wah agak beraturan gitu. Wajahnya ini rucat dan ada merah-merah. Iya betul. Di sekitaran mulutnya. Iya. Dan terlihat dari bajunya juga. Ini ada becak-becak merah juga ya. Iya betul. Mungkin fotonya sudah beredar di murga. Sudah. Sudah ya. Sudah pada lihat ya. Tepatnya ini minggu kemarin atau kapan kan. Iya. Bisa disebut ya. Minggu kemarin. Minggu kemarin ya. Berarti masih bulan Oktober. Iya betul. Masih bulan Oktober. Masih baru. Masih pres banget ya. Penampakan ini disini. Diteror mungkin gitu ya. Bisa dibilang. Ini. Kayaknya hadir ya. Saya langsung merinding. Berarti. Dan. Kalau saya pribadi. Merasakan. Hawanya ada diantara. Mereka yang duduk nih. Berdiri ya. Sosok ini kayak yang. Gak terima kan. Gak nerima. Kalau. Tentang. Diri dia. Tuh. Ini. Ini tangan saya. Ada yang menggerakkan. Mungkin kalau misalnya ada yang. Pekas sedikit. Bisa lihat. Kang. Bisa ikut saya sebentar. Bisa lihat. Di bawah aja. Aduh. Berat. Bisa. Bisa. Bisa di mana. Di mana. Di mana. ya jadi Oke jadi Insan Buda yang di rumah mungkin berani sini sedang ada-ada sebuah energi yang menarik dari nanti kasih tahu ke saya apa yang dilihat sesuai enggak dan kita coba ya kan Hendra untuk coba bisa merasa kirinya lurusin Kang telapak tangannya lurusin ke depan yang kiri lurusin Oke sedang kita coba untuk berikan energi biar kalau diajak ke sana ikut aja Kang nanti saya tetap dampingin kalau sesuatu yang mencoba menarik-menarik ya ikutin 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 sampai dia berhenti karena sosok ini ada di sekitar sini nih Aduh ini cukup berat sekarang sudah mulai kebayang jangan-jangan-jangan udah 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 Ayo ya balik lagi-balik 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 lagi gitu ya ya seserum gitu dan ternyata disitu saya mulai tengah-tengah ya nafasnya enggak enggak kuat nih enggak kuat ya enggak kuat pada sesuatu yang menarik ada-ada banget sempat melihat sesuatu sampai di batin mungkin terasa melihat sesuatu tapi tadi emang ada bayangannya sih agak hitam ya ya agak hitam ya kalau wujud yang berbau putih itu memang enggak ada tapi ada sosok yang agak ada gelap tapi berbentuk 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 ya tapi ada kepala ya pokoknya kayak gitu deh pokoknya hitam aja wujudnya itu Oke tadi itu dia berdiri pasien pada yang bikin bunderan kosong ya tadi ya nah pas banget disana jadi berbentuknya itu memang awalnya hitam dulu nanti lama-lama akan mau wujud sesuai tadi dengan yang dilihat tadi udah mau menarik apa ditarik ya akan tadi ditarik terus sosok itu mau masuk ini udah dah dorong dari belakang sama depan jadi nafasnya akan beda disitu kalau dibiarkan semakin tinggi si paru-parunya semakin susah untuk nafas itu udah langsung blackout atau masuk biasanya Alhamdulillah nih tapi Insyaallah ini enggak akan berkelanjutan kok habis ini selesai itu sekolah siap Kang Nuhun ya kan ya atau Nuhun Masya Allah selanjutnya katanya juga ada yang mau cerita tadi dari wawu jeng wawu jeng wawu jeng ah oke nah tadi gara-gara dikomendasi ini oh ini wawu jeng-wawu jeng ini kayaknya punya banyak apa ya cerita atau mungkin hal-hal yang diketahui ini dari dari tempat ini nih wawu jeng boleh cerita sedikit dong atau mungkin pengalaman yang pernah dialami wawu jeng sendiri eh dari sekian cerita yang diputar tadi sebetulnya saya semua mengalami mengalami kakak Wow mulai benda bergerak atau suara ya 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 dan kalau bicara masalah batu nunggal ini kayaknya terlalu luas deh karena batu nunggal dari ujung sana sampai kesitu besar ya besar sekali tapi saya ambil dari batu rahayu batu mulus dan jalan batu nunggal di sekitar sini ya oke di sini tuh kebanyakan atau identik karena dulu ada sepuh malah kalau bisa dibilang itu kakek saya sendiri beliau adalah turunan seorang jawara memuasa batu nunggal batu nunggal yang tidak akan sebutkan namanya dan ketika akan menunjukkan di sebelah sana dan saya pun sudah ngeriwas ke kameramen tolong lihat sebelah sana itu jadi anus ada di dek muntun di nahtena salawatnya salawat di nahtena pilih jangan kosong jadi eh Kang kalau bicara masalah batu nunggal itu terluas ada kejadian yang cukup eh fenomenal dan mungkin itu sebuah kejadian yang di luar nalar artinya kan Bapak masa itu seorang siniman mungkin pada kenal bab Abah adekosiasi sunar ya giri harja giri harja kalau dulu ketika suara goong ditabuh di batu nunggal itu langsung hujan ras oh dan itu berlangsung tidak satu kali minggu depannya lagi datang lagi Abah adek almarhum begitu terok tok gung gbet langsung ya sampai tiga kali dan beliau mengatakan Bang Samin taluk karena ketika hujan bubar bobar dong cuman yang jadi anehnya kan siangnya itu terang setelah gong hujan gong hujan minggu depannya gong lagi hujan lagi minggu depannya gong lagi hujan lagi gitu jadi memang kalau bicara batu nunggal ada hal-hal yang 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 ada di cerita tadi diputar itu saya ngalamin gitu ketika akan lihat saya ke sana coba tembuskan pandangan ke sana dan kakek saya saking beliau itu berani orangnya itu jawara lah turunnya jawara jam 2 subuh kan beliau suka ini nih benerin seluruh air di sana itu kan sawah saking beraninya beliau mungkin enggak makhluk begitu oke murid ayah dendam nanya gitu jadi kalau kalau beliau lagi jalan ada suara misalnya begitu ngikutin ngikutin nonsiak gitu kan bahasanya itu udah bahasanya udah itu jadi enggak 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 ada enggak ada takut-takutnya satu waktu ya manusia kan kalau sifat maaf sedikit eh ngenyakwanan kalau bangsa yang gitu-gitu kan kalau dilawan dengan dengan kekuatan mereka lebih kuat satu waktu mungkin kakek saya lagi lengah oke di petak balong sebelah manalah saya lupa lagi lagi benerin langsung kepalanya dimasukin ke Oh ada ada kontak fisik berarti ayo itu eh kalau tidak ada salah saya umur SD kelas 2 tuh dari jam 2 subuh bangun-bangun jam 7 pagi tidak sadarkan diri setelah bukan tidak sadarkan diri berantem disitu berantem jadi eh menurut cerita kakek saya beliau masuk ke dimensi lagi lain dan bertarung disana dari jam 2 subuh sampai jam 7 pagi barulah sedang matahari keluar lu bisa keluar dari air itu sadar sadar nah terkait dengan ada gayung pindah ini ada yang punya rumahnya ada disini itu dibatuh mulus gayung mandi gayung mandi pindah kebetulan saya itu di Bebisayah kan dulu eh tempat itu tempat latihan kongfu tempat lupaman saya bela diri anaknya juga ada disini yang punya rumah ada disini oke Terus kejadian dari Mahendra, memang benar itu. Jadi belakang rumah dia itu ada pohon belimbing. Pohon belimbing itu udah ratusan tahun malah orang tua dari nenek saya pun tidak sanggup untuk menyingkirkan itu penghuni itu. Ini terjadi di rumahnya ibunya bapak RT3, eh ibunya RT3. Itu waktu itu kami lagi SD kelas 6 kan kami bersaudara nih pas lagi main-main. Itu kan kamar maninya itu ada beberapa tuh pas kamar mani ujung. Jadi setiap mau maghrib, mau maghrib, buru kejepur, kejepur. Dengar ada yang mandi? Sementara kami tidur di sebelah kamar mandi itu. Jadi sampai-sampai kami itu sudah tidak aneh lagi. Jadi tidak ada yang mandi ya? Iya, karena tidak ada yang mandi. Air pun tidak ada yang keluar, masih tetap aja segitu. Tidak ada goyangan, dibak gitu. Ya, ya. Jadi kejadian-kejadian yang seperti itu memang di sini banyak sekali. Tiap tempat. Nanti kalau untuk pembuktian, kalau tadi foto Mahendra, kalau saya tahun 96 itu pernah, tahun berapa sih awal kamera digital itu? Tahun berapa ya? Ya, 2000-an. 2000-an itu saya iseng main ke makam Batu Nonggal. Saya bawa kamera tuh, punya si Papa Popi. Saya foto sampai tidak melihat. Pret, 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 pret jalan ke tengah pret, pret. Sudah, tidak dibuka. Pas dibuka di rumahnya almarhum Wautam, wah itu tidak jalan lepeng. Jelas. Tapi untuk yang kedua kalinya, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Oke. Iya, jadi memang kalau untuk pembuktian itu, ada satu tim dari UKUK pun, mereka kabur. Jadi intinya gini aja lah, kalau mau investigasi, explore masalah dunia perkaiban, lebih dalam lagi disini ya. Oh iya. Karena terasa, terasa banget nih, Kau Jeng ya, ketika baru pertama kali datang, sampai detik ini ya, ini, wah ya, udah berat sekali, terus ada dorongan-dorongan dari belakang, dari lain-lain. Pengen saya tanyain nih, dari tadi ya, apakah disini ada sesuatu yang dikeramatkan kan? Apakah itu mungkin ada sebuah makam kah yang keramat, atau pohon kah yang keramat, atau apa kan? Nah itu, kalau bicara masalah keramat, kenapa dinamakan batu nunggal? Oke. Disini ada sebuah batu, satu-satunya nunggal. Cuman itu, masalahnya, kakek saya, kata kakeknya, kata kakeknya, kata kakeknya lagi. Jadi intinya tidak ada yang, otentik. Tahu persis di mana posisinya ya. Cuman setiap mulut, si batu tersebut suka mandi ke walungan. Jadi mandi sendiri, balik lagi ke tempatnya. Oke. Kenapa batu itu gak ada? Karena mungkin ya, pribumi sekarang sudah, tidak ada asli orang batu nunggal. Dan, kalau pikir anak sekarang kan, jaman dulu, dulu, kalau jaman dulu, pamali kan memang dipegang erat. Iya, 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 iya. Gitu, jadi, pernah digenti nama sama batu cikal. Itu ada kejadian. Karena sama, meskipun artinya sama-sama satu ya. Padahal satu sama. Nah, timbulah, jadi ada empat tokoh, diantaranya bapak saya, baman saya, bapak lurah, terus bapak ajang almarhum, membuat satu nama kokol tersebut, mulus, rahayu, berkah, salamat. Jadi, jalan batu mulus, jalan batu rahayu, jalan batu berkah, jalan batu salamat, itu bukan tanpa sebab. Oh, menarik. Jadi, untuk menetralisir hal-hal yang negatif. Benar kata si Akang tadi, kalau bicara kita, bicara masalah A. Kiloan meter pun, beliau mendengar, kita lagi membahas. Terus, kalau, saya merasakan, atau, malah pernah ngobrol di sini, itu sekitar berapa bulan yang lalu lah. Sudah ada laporan dari pedagang-pedagang bahwa suka merinding. Sesengaja duduk di situ. Duduk, jeng. Oh. Tidak ada. Ada yang panggil. Jeng. Sampai tiga kali, eh, saya pakai ples kan. Bepoto. Sia, cepet, cepet, cepet. Tidak ada. Cuman, ya itu Thea lah, kudu, kudu, mipit, amit, ala menta. Cuman di sini, kalau orang sini, misalnya kemasukannya ya, identik dengan, kucing. Kucing? Mau, mau. Mau. Ya, gitu. Jadi kalau, kalau, kalau batu nunggah itu, memang orangnya diem. Tapi kalau sudah diusik, nah kekuatannya. Kekuatannya. Dan itu saya alami sendiri. Dua tahun saya kajajaden, Kang. Kajajaden. Jadi kalau marah, langsung. Dan itu konon katanya karuhun dari, keluarga saya. Betulah. Sudah mungkin di sini, ini sudah terlalu enggak kimbung ya. Saya sudah, saya dulu cerita itu, karena ini terlalu sensitif. Terlalu sensitif, betul kan. Soalnya dari tadi, Kang Jeff ya, ketika dari duduk di sini, itu di sebuah bisikan, di telinga kiri saya, di sekitar telinga saya, bahwa mengatakan ini tuh sakral, ini tuh keramat daerah sini tuh. Itu selalu berulang-ulang. Sekarang saya coba, apakah ini yang keramat? Apakah mungkin ada sebuah makam yang keramat? Ada pohon kah yang dikeramatkan? Dari dulu sampai sekarang. Ternyata bukan sebuah pohon, bukan sebuah makam, tapi justru wilayah ininya, yang keramat itu. Iya, iya. Di mana tempat mungkin kalian tinggal, keluarga kalian tinggal di sini, ini bukan tempat yang biasa, bukan sebuah komplek yang biasa. Iya. Dan saya yakin di sini itu ada sebuah, ini ya Kang ya, ada sebuah kerajaan pasti di sini. Bisa jadi Kang ya. Betul, betul. Ada sebuah kerajaan di sini, yang memang sejak dulu itu ada. Betul Pak. Keramatnya ini, makanya ketika datang ke sini, suasana keeng ya Kang ya, kalau bahasa Sundanya mah ya. Walaupun banyak bangunan saat ini ya, di Batu Nonggal, tapi kalau bicara di alam sana, masih tetap lahan yang luas, dan kerajaan-kerjaan mereka itu, per wilayah bisa suka ada. Bisa suka ada. Dan kerajaan itu gak terlihat seperti kita melihat sebuah kerajaan langsung. Dalam batu kecil pun bisa ada kerajaan. Apalagi ada istilahnya tadi, Batu Nonggal ya, itu bisa kebayang, bagaimana medan magnet dari energi itu untuk tempat ini Kang. Betul, betul. Bisa dibilang di Bandung, kan banyak tuh cerita-cerita semua Bandungnya. Ya, ya. Adanya batu ini, punya daya tarik sendiri, untuk sewilayah pajajaran itu. Betul. Ini saya yakin batunya bukan zaman penjajahan aja ya, Bang Ida. Zaman kerajaan pun udah ada. Bisa jadi patilasan atau hal-hal lain lah yang menyakut tentang pajajaran. Ih, keren sekali tempat ini ya. Cepat sakral ini. Kenapa? Ayo diisi dengan sholawat ya Bang ya. Tidak, nggak, nggak apa-apa. Ya, 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 ya. Gak apa-apa. Aman-aman. Insya Allah, Mario. Ya, 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 ya. Oke. Kaya-kaya. Tenang, 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 tenang. Tenang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Wah, wah. Nah, kalau salah. Ada yang video ini, Bang. Apa, ada terfoto lagi kah? Mana coba, coba, coba. Wah, berdiri ya. Itu di sebelah mana? Ini fotonya ke arah mana tadi? Wah, di atas itu ya. Oke. Wah. Oke, ini yang siapa? Silahkan. Oke. Sudah. Sekarang begini, kalau kita merespon yang itu, nanti akan semakin panik kan. Nah, kemending kita melanjutkan, mendengarkan dari Wawo Jeng juga, semua. Insya Allah nanti ini. Insya Allah ya. Kita sekalian tutup dulu untuk kesimpulannya nih ya, Wawo Jeng ya. Jadi memang itu tadi, ketika kita bicarakan ini, ini tempat yang sangat luar biasa. Jadi warga-warga daerah sini, terutama ya, yang tinggal di sini, lebih bisa menghargai tempat tinggalnya itu sih. Betul, betul. Sama-sama dijaga mungkin Wawo Jeng ya. Luar biasa. Tepu tangan dong buat kita semua. Warga sini. Buatul Nunggal dan Jarosul Wawo Jeng. Mantap kan. Itu tadi, akhirnya terjawab sudah kenapa saya merasa berat dan lain-lain dan lain-lain. Itu ternyata sosok-sosoknya di sini memang luar biasa. Punya energi yang besar-besar, tapi positif. 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 Mungkin kalau ada yang enggak cepat segala macam, ya sudahlah. Biarkan saja. Ya, karena kita hidup berdampingan. Tetap berukun satu sama lain, tetap berdampingan ya. Ya, betul kan. Ya, kita artikan kenapa duduknya di sana. Iya, enggak di sini. Iya kan? Kenapa enggak di sini. Betul. Karena ya nonton saja. Dia bukan beribu. Bukan beribu. Makasih ya. Makasih ya. Noon pisang, noon pisang. Atur noon kan. Tepuk tangan noon buat warga-warga di sini. Waalaikumsalam. 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 Dan pastinya ini juga mengakhiri pertemuan kita di Nightmare Site. Terima kasih banyak loh ini. Aduh, sampai ada yang Terima kasih banyak. Sesuatu saka. Teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih. Udah sampai tengah malam seperti ini ya. Masih berkumpul. Dan yang pastinya terima kasih Insya Budaya sudah menonton. Ini hal yang luar biasa sekali ya. Sampai ketemu lagi. Dan yang pastinya selalu ingat jangan nonton Nightmare Site ini. Sendiri ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.